Intro Bertempat di Hotel Merkir, Jakarta, Selasa 9 Juli 2019, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan melalui Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, PPSDK, menyelenggarakan kegiatan Seminar Internasional Kebahasaan. Seminar bertemakan memajukan peran bahasa dalam kancah kontemporer bahasa Indonesia. Penguatan strategi dan diplomasi kebahasaan di berbagai bidang merupakan sarana diskursus para akademisi dan praktisi. Pembukaan Seminar Internasional Kebahasaan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan melalui Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, PPSDK, mulai tanggal 9 hingga 12 Juli 2019. Kegiatan Seminar ini terdiri atas 4 subtema, yaitu Kebinekaan Bahasa, Bahasa dan Pengajaran, Penerjemahan dan Forensi Kebahasaan. Dalam kesempatan ini, Prof. Emi Emilia, MED, PhD, selaku Kepala Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, PPSDK, memberikan laporan terkait Seminar Internasional Kebahasaan tahun ini. Beliau menyampaikan bahwa untuk penentuan pemakalah pada seminar ini dipilih yang terbaik dari yang terbaik. Penuh kami laporkan, Bapak, bahwa yang memasukkan abstrak itu hampir 500 makalah, hampir 500 abstrak ya. Dan kami mengalami kesulitan dalam menentukan siapa yang menjadi pemakalah di dalam seminar ini, karena masing-masing banyak sekali yang bagus sebenarnya, terutama terkait pengajaran. Jadi pengajaran itu, kita menerima abstrak terkait pengajaran 250 lebih ya. Dan itu makalah-makalah yang mereka menyanyikan sangat bagus. Dan jadi mereka yang menyanyikan makalahnya dalam seminar ini merupakan makalah-makalah yang terbaik dari yang terbaik. Kegiatan seminar internasional kebahasaan ini melibatkan 10 narasumber ahli di bidang kebahasaan, yakni terdiri atas 4 pakar kebahasaan dari luar negeri dan 6 pakar dari dalam negeri. Jumlah peserta yang terlibat pada seminar ini sebanyak 137 peserta. Indah Khairunisa, Aris Munandar, Televisi Edukasi.